Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel update artis Fantastis, dua jempol dari Presiden Jokowi untuk penampilan spektakuler Lesti dan Agun Cezasmi saat pembukaan KTTG20 di Bali Penampilan spektakuler Lesti Kejora dan Agun Cezasmi di KTTG20 Bali telah mendapatkan acungan jempol dari Presiden Jokowi Dodo Beliau merasa sangat bangga dengan aksi terbaik mereka Seakan mendapatkan kebanggaan tersendiri dalam lati Lesti juga Agun Karena bisa tampil dengan begitu sempurna, di hadapan 20 kepala negara juga tamu undangan lainnya Bukan main, penampilan mereka banyak mendapat respon positif dengan lagu dangdut yang mereka bawakan Mulai dari sanjungan juga pujian pun banjir mereka dapatkan Terasa tak sia-sia latihan yang mereka lakukan beberapa hari ini hingga mendapatkan hasil yang sangat luar biasa Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jadi anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Lagu dangdut kini terasa semakin mendunia setelah Lesti dan Agun Cezasmi Berhasil dan sukses membawakannya di hadapan pemimpin negara-negara luar Di sini nampak para pemimpin negara terlihat asik mendengarkan suara emas yang dimiliki kedua penyanyi berkelas tersebut Apalagi, saat terdengar gendangan musik mulai ditabu, mereka tak terasa ikut bergoyang Dalam kesempatan besar ini, Lesti dan Agun membawakan single perdananya yang diciptakan langsung oleh Adibal Syahrul yang berjudul Cinta Kedamaian Lagu ini memang khusus diciptakan untuk dibawakan dalam acara besar ini Sudah tak dilakukan lagi, lagu-lagu ciptaan Adibal Syahrul memang tak pernah gagal apalagi dibawakan oleh penyanyi yang sangat berkelas Dalam balutan baju yang sangat mewah dan riasan wajah khas yang dimiliki keduanya, apalagi dengan cengkok yang dimiliki Lesti, telah mampu menghipnotis para tamu undangan Selain membawakan lagu perdananya, mereka juga berduet bawakan lagu yang pernah dipopularkan Agun Cezasmi Dengan aransemen diganti dangdut Melayu semakin membuat guncang panggung mewah tersebut Di sini Lesti penuh rasa percaya diri meskipun ia disandingkan dengan Angun Karena mereka bukan yang pertama kali dalam berduet dan membawakan lagu dangdut ini Dalam hal ini, Presiden Jokowi Dodo telah resmi meluncurkan Pandemic Fund atau Dana Pandemi di KTTG20 Semua itu kesehatan global yang sangat handal untuk menghadapi krisis Orang nomor satu di negeri ini juga menyebut bahwa seluruh negara G20 telah bersepakat dengan dana pandemi tersebut Tentu saja sebagai penyanyi yang mendapat kesempatan ini sangat merasa bangga Karena bisa mengisi acara di dalamnya Di sini nampak terlihat para pemimpin negara datang sendiri berganti Selain disambut dengan lagu terbaik mereka Para tamu undangan ini juga disambut dengan tarif pendet khas Bali Saat tiba di bandaran ngurah rai Lesti memang salah satu penyanyi dangdut yang sangat beruntung Karena ia salah satu penyanyi muda yang terpilih oleh Presiden Terasa rezeki Lesti tak pernah habis Mungkin ini memang sudah rezeki Lesti atas kesabaran dalam menghadapi segala ocean negatif Yang ia terima baik dari Nezizen maupun sahabat artis senior lainnya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel update artis Untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh